Terungkap gara-gara foto ini warganet khawatirkan kondisi Ruben Onsu tuai perhatian. Nama presenter Ruben Onsu tiba-tiba saja ramai diberbincangkan warganet dan diberitakan oleh banyak media. Ruben menarik perhatian banyak warganet karena sebuah foto yang ia unggah ke Instagram pribadinya. Pada hari Senin 13 Juni 2022, Ruben mengugah foto yang menampilkan kebersamaannya dengan para artis. Di antaranya ada Rafi Ahmad, Nasar, Gunawan, Anwar BAB, dan yang lainnya. Dalam foto itu, mereka tampak tersenyum ke arah kamera. Namun, para warganet justru salah fokus dengan wajah Ruben Onsu yang tampak pucat dalam foto tersebut. Mereka ramai-ramai memberi doa terbaik untuk kesembuhan Ruben Onsu. Hingga artikel ini dibuat, unggahan itu sudah mendapat lebih dari 400 komentar. Kak Ruben pucat banget, kok Kak Ruben beda banget mukanya panjang umur dan sehat selalu ya Kak Ruben? Amin. Komentar salah satu netizen. Ruben, are you oke? Kok pucat banget? Coba istirahat dulu sampai benar. South netizen lain. Kok Ruben, kayaknya harus istirahat deh. Pucat kali kok, jangan terlalu diforsir tenangganya. Kasian badannya, timpal akun lain. Sebagai informasi, kondisi kesehatan Ruben Onsu beberapa waktu yang lalu memang sepat menurun bahkan sampai dilarikan ke ICU rumah sakit. Ruben Onsu diketahui membutuhkan banyak darah dan hemoglobin. Dalam konten Youtube The Onsu Family sendiri, Sarwenda membeberkan alasan yang menyebabkan sang suami dilarikan ke ICU. Menurut Wenda, Ruben masuk rumah sakit karena darah rendah. Beruntungnya, kondisi Ruben Onsu membaik dengan cepat. Jadi ayah kemarin masuk rumah sakit, biasanya kan cek darah rutin 3 bulan sekali. Ternyata darahnya ayah rendah, jadilah masuk rumah sakit. Rata Sarwenda dikutip dari Viva Selasa 14 Juli 2022 lalu. Tadi malam masuk ICU, hari ini sudah bisa pindah ke ruangan biasa. Jadinya ini mau masak ayam jahit, terus ajak anak-anak ke rumah sakit lihat ayah, katanya menambahkan.